bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi saya dengan di eksar disini saya akan coba untuk memberikan informasi bagaimana cara untuk memperoleh paspor yang digunakan pada simpe karena banyak kita hadapi di beberapa teman-teman mengeluh kalau simpe kb nya tidak bisa dibuka akibat karena lupa paspor nya sehingga teman-teman guru banyak yang memberikan komen bagaimana supaya kita bisa membuka paspor di simpe kb baik ada dua cara yang saya ketahui tentang cara bagaimana cara membuka paspor simpe kb kita oke kita masuk pertama kita buka simpe kb saya pakai aplikasi yang sudah saya download dari playstore itu sudah ada simpe kb teman-teman tinggal mendownload saja di playstore simpe kb nya ya setelah sudah kita download kita buka simpe kb dan disini dan disini sudah ada beberapa portal layanan program gtk kemendikbud mulai dari simpe kb itu sendiri dimana ada admin atau personal kemudian ada program guru belajar dan berbagi kemudian ada ppg perjabatan dalam jabatan guru penggerak sekolah penggerak organisasi penggerak kemudian dikelat gpk guru pembiming khusus offskilling dan reskilling guru kejuruan ini khusus SMK kemudian ada dikelat penguatan kepala sekolah ada dikelat calon kepala sekolah ada dikelat calon pengawas dan studi lanjut guru yang merupakan bantuan dari pemerintah ya kali ini sesuai yang saya bawakan bahwa saat ini saya akan coba untuk membantu teman-teman untuk mengetahui paspornya yang dilupa kita masuk di simpe kb sekarang kita masuk disini ada di beranda ada beberapa pengumuman yang bapak coba ibu baca mudah-mudahan itu menjadikan informasi bagus baik apalagi saat ini sekarang ada informasi tentang bapak ibu yang menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan 2001 silahkan melakukan pelaporan melalui akun simpe kb yang terpanggil sebagai kandidat peserta PPG ini silahkan download bapak ibu yang tadi saya bilang di depan sehingga silahkan download bisa di klik langsung dan bisa di klik di playstore oke nah ini yang saya sudah masuk saya coba merubah saya keluar dari nah kalau tampilannya biasanya kalau awal kita buka di ini tidak secara langsung biasanya akan muncul seperti ini portal email dan untuk mengetahui apakah bapak ibu berada dalam GTK tinggal bapak ibu pakai pencarian data GTK nah ini tinggal bapak ibu pakai apakah nama bapak ibu atau nama peserta ibu ya semua provinsi apa kota apa saya masuk kembali di simpe kb admin atau personal nah disini biasanya kita sudah tahu kita punya paspor ketika kita pasang kita punya username yang kita peroleh dari kementerian ataupun dari operator ini biasa itu kadang kita lupa pada paspornya jadi apa yang kita lakukan kita lakukan yang pertama adalah klik lupa kata sandi nah ketika kita klik kata sandi dia akan muncul tampilan surel informasinya masukkan alamat surel anda di bawah ini dan kami akan mengirimkan tautan untuk mengatur ulang kata sandi artinya ketika kita isi alamat email atau surat ini email ya yang bapak gunakan pada saat pendaftaran biasanya itu didasarkan pada podi dikasih masukkan email setelah itu kita klik saya bukan robot ya ini ya setelah itu kita kirim ya nanti tautan yang akan muncul di email ibu itu yang akan kemudian menjadi dasar untuk membuat ulang kata sandi itu yang pertama yang kedua bapak ibu bisa mengkonfirmasi mengkonfirmasi kepada ketua KKG atau ketua MGMP nya untuk mereset ulang paspornya jadi cara yang kedua ini teman-teman guru bisa meminta tolong kepada ketua KKG nya atau yang dipercayakan untuk mereset ulang paspornya nah hasilnya seperti apa yang telah di reset ulang saya bisa memberikan satu contoh hasil reset ulang tadi selamat Hai ini satu contoh dari teman-teman tadi teman-teman yang hasil dari set yang dilakukan oleh ketua KKG atau ketua MGMP nya Nah setelah di reset ulang ini dikirim ke pada guru yang bersangkutan untuk kemudian menggunakan username yang sama dengan paspor yang sudah berubah ini adalah cara kedua di dalam menyelesaikan Hai permasalahan tentang paspor yang dilupa sekirah itu dari saya Terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat lebih dan kurangnya mau dimaafkan wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh